selamat menikmati like subscribe dan komen ya oke kita ikuti terus untuk memasuki ke museum seni rupa dan keramik ini guys sangat mudah sekali kita hanya membeli tiket seharga dewasa 5.000 rupiah mahasiswa 3.000 dan anak-anak 2.000 rupiah untuk lansia disini akan mendapatkan gratis loh guys disini buka setiap hari dan juga buka setiap jam 9 pagi ya guys nah kita lihat ya guys disini sangat bersih sekali terawat oh iya museum keramik dan seni rupa ini guys ternyata sedang ada perbaikan yaitu mereka sedang menjaga kelestariannya biar tidak hancur atau apa gitu disini adalah salah satu tempat bersejarah di Jakarta loh guys ini adalah salah satu tempat penting yang harus kita ketahui sebagai bangsa Indonesia yang baik oke ikuti aja yuk kita lihat sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys kita sudah mulai memasuki ke dalam museum seni rupa dan keramik ya guys posisi pintu masuk ada di sebelah kiri pintu masuk masuk pintu masuk kamu ingin kamu ingin mana nah ini adalah fitur pertama yang bakal kita lihat ini adalah contoh miniatur gedung dari museum seni rupa dan keramik keseluruhan di dalam museum seni rupa dan keramik ini guys kita tidak boleh menggunakan flash jadi kata ibu pemandunya kita tidak boleh menggunakan flash karena bakal merusak lukisan-lukisan yang ada di museum seni rupa ini pandu masuk ke dalam museumvis소로 merusak Pesona timur dan pelukis tersohor di Jawa di dalam museum seni rupa ini terdapat banyak lukisan-lukisan dari berbagai sejarah ya guys jadi dari mulai peradaban sebelum merdeka sampai merdeka dari mulai lukisan yang biasa sekarang menjadi modern ternyata gedung museum seni rupa ini terletak di jalan poskota nomor 2 Jakarta Barat gedung museum ini diresmikan pada tahun 1870 dahulunya gedung ini dipergunakan sebagai lembaga peradilan tinggi Belanda guys selai lukisan dan patung di dalam museum ini terdapat keramik bahkan ada pula tembikar kuno di masa Majapahit sekitar abad ke-14 jadi pada saat aku mengunjungi museum seni rupa ini aku hanya bisa melihat lukisan aja guys karena untuk melihat keramik-keramiknya atau tembikar-tembikarnya belum bisa guys karena sedang ada perbaikan atau pelestarian museum pada 10 Januari 1972 gedung dengan 8 tiang besar di bagian depan itu dijadikan bangunan bersejarah serta cagar budaya yang dilindungi guys dan pada tahun 1990 bangunan itu akhirnya digunakan sebagai museum seni rupa dan keramik yang dirawat oleh dinas kebudayaan dan permusiuman DKI Jakarta dan sampai sekarang museum seni rupa dan keramik ini benar-benar sangat dilestarikan loh guys tapi kena kamera bagus ya lukisannya tapi lukisannya kalau kayak gini dilihat biasa ya tapi kalau kena kamera hidup ya semua lukisan yang ada di museum seni rupa ini adalah guys semua lukisan-lukisan yang dibuat oleh seni manternama pada zamannya semua ukiran dan goresan yang ada di lukisan ini mempunyai makna mendalam tentang sejarah Indonesia guys dan selain sejarah kita yang di museum seni rupa dan keramik ini masih ada lagi loh cerita lainnya yaitu tentang toko merah ikutin terus video aku ya guys biar kalian tahu tentang toko merah oke guys tempat bersejarah lainnya adalah sekarang adalah toko merah toko merah yang konon katanya angker loh guys toko merah adalah sebuah bangunan peninggalan kolonial Belanda terletak di tepi barat kali besar dibangun pada tahun 1730 toko merah dibangun oleh Gustav Gilliam Baron van Imhoff di atas tanah seluas 2471 meter loh guys toko merah konon sudah menelan ribuan nyawa loh guys dan disini konon katanya sangat angker sekali tempatnya tempat ini pernah menjadi tempat pembantaian etnis Tionghoa dan mayat-mayatnya bertebaran di sekitar kali dan air kali tersebut berwarna merah tempat ini menjadi pembantaian para gadis yang disiksa sampai menuju ajalnya guys setiap malam sering terdengar suara teriakan dan tangisan oke guys thanks ya kalian sudah menonton video aku ini sampai habis dan jangan lupa like, subscribe and comment bye bye Terima kasih.